nah sekarang kesibukan apa ini mas sementara ini kesibukannya jualan jualan ya iya sih dikala pandemi seperti ini emang kita dituntut untuk memang harus kreatif untuk jualan ngomong-ngomong jualan apa ini lagi jualan lampu dan service lampu jadi itu lampu itu di service dan jual berarti itu jual baru atau kita jual yang second atau gimana itu ya saya jualnya ada yang baru kemudian jual juga yang second jadi kalau ada yang lampu-lampu mati bolehlah saya beli Oh berarti misalnya saya ini ini ya punya lampu mati terus nanti di service ke tempatnya sampean gitu bisa itu berarti bisa biayanya juga murah wih itu sore-sore kayak gini emang enaknya ngapain ini ya enaknya yang seker-seker ya saya kira-kira apa ini ya enggak tahu dari tadi emang emang perutnya lapar ini perutnya aduh sampai kempes wah iya ya sama berarti kita juga kempes ini tuh sakit pengen makan eh Cak apa yang ini wih waaah waaah Masya Allah Waalaikumsalam di channel eh dari mana ini Cak kan kan ini Tawakadil saya apa namanya bikin dua terus saya beli ini nih uang kemarin itu nih uang yang saya kasih kemarin ya iya ini Masya Allah wah ini kebetulan sekali ini kita dari tadi lapar ini kuningnya loh mantap wah jeruk lihat nih Masya Allah wah ini ini enaknya dibuka aja nih ya oh iya Pak mending kita buka aja tadaaaah adanya kayak gini tapi ini kayak sajam iya ini sajam senjata tajam ya cak 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 susah iya cara mudah ya Cak ya biar susah kita makan segar-segar siapa yang membelah tuh ini yang bawa aja gak apa-apa enggak enggak yang membelah ini tuh saya tanya wah ini enak ini ceknya kayaknya dibuka ya Cak kita baklir waaah Masya Allah ayo merah manis cak serenya cak yuk pintar berarti yang milih ya wah nah pasang dulu ya Masya Allah berair-air ya dah ayo mangga masya Allah mana masya Allah pajunya mana pajunya ini ini cak liatannya manis dan segar Alhamdulillah Alhamdulillah kok buah semangka itu besar ya cak itu pohonnya apa besar cak emang kamu belum pernah lihat apa 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 pohon semangka yang belum cak belum cak tapi dalam menurut saya cak kan pohon durian itu besar besar sekali cak nah pohonnya itu juga sama sama kayak semangka ini pasti pohonnya juga besar cak belum masa gak pernah lihat pohon semangka belum pernah saya pak hidupmu itu dimana cak min kamu kan di ini tau pencawit maksudnya gak ada sih sampe lihat pohon-pohon semangka iya bener di kebun sawit tapi saya belum pernah cak sekalipun lihat ini pohonnya semangka ini ini saya punya tuh di datang saya kamu coba lihat itu pohonnya juga besar gitu cak enggak iya pohonnya merambat nih kayak ini tuh jadi untungnya seperti ini pohonnya itu bali tali rapi ya cak iya enggak lah gini tau pohonnya itu merambat kamu pernah lihat pohon timun iya kalau timun saya tahu nah betulnya seperti itu gambas juga saya tahu cak jadi enggak 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 kayak batang itu enggak dia merambat oh jadi enggak sebesar itu tuh cak cuma dia merambat gitu tuh iya merambat kayak pohon timun dimana biasanya di ladang-ladang kita itu itu di kasih caka-caka iya nah kalau itu biasanya enggak ditaruh itu aja ditanem tapi bentuknya tetep di buat seperti ini ladangnya iya 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 oh seperti itu tuh aduh hmm kenapa ya Allah tidak menciptakan pohon yang besar dengan buah yang besar dan pohon yang kecil dengan buah yang kecil cak itu kok nggak adil ya kayak ibaratnya semangka itu yang buahnya besar itu pohonnya hanya kecil seperti itu sedangkan pohon ketapang yang seperti itu itu kok buahnya itu cuma kecil bahkan dan kita bisa lihat ya ya pohonnya itu besar sekali udah lah lebih baik kita makan aja ini semangkanya iya iya kamu belum makan semangkanya tadi kamu habis makan jeruk tau iya tapi manis manis banget ini jeruknya nanti pinter yang milih dong wah ayo makan semangkanya cepat dulu manis dulu ini sama Masya Allah ini pegang yang bener loh lagi nggak? boleh boleh kan kamu masih banyak buat besok bisa lagi iya iya ini oh itu tuh ini buah ketapang ini iya betul nah itu tadi yang saya bilang buah ketapang itu kecil-kecil seperti ini padahal pohonnya aja sebesar ini nah ini nih ini buah ketapang ini ini tuh tadi yang jatuhin kepada kamu iya iya cak untung ini kecil cak untung ini kecil maka apa namanya jadi kena kepala nggak tahu sakit coba kalau buahnya seperti ini ya semangka wah langsung pecah walaupun kena ini oh iya bisa bisa sakit gak cak bisa bisa masuk rumah sakit saya kalau misal langsung masuk ubi wow itulah keadilan Allah Allah menciptakan pohon ada yang buahnya kecil dan Allah menciptakan juga pohonnya kecil tapi buahnya besar seperti semangka ini aduh astagfirullah aduh astagfirullah tadi itu benar-benar merasa kok ini saya membandingkan ini bahwa itu Allah itu sudah menciptakan sesuatu itu udah udah pas udah sangat pas sempurna lah kita kalau bilang benar benar kalau seandainya tadi ya buahnya segini mau jadi apa coba hidup kamu kedepannya kena kepala langsung kayak mana coba ini bisa masuk rumah sakit ini uang yang kemarin bisa digunain habis lagi iya baru aja dateng uangnya kan dipakai lagi buat ini ini berobat masya Allah bersyukur kita menganggis ya mahal besar Allah oke Cason terima kasih atas jamuanya ya ya sama-sama saya pamit undur diri ini mau kemana pak saya mau pulang dulu mau ngisi ya mau ngisi masya Allah tapi habisnya krip ngisi dimana di rumah Kak terima kasih banyak atas jamuanya ya ya terima kasih banyak makasih loh banyak-banyak kalau kita kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Insya Allah terima kasih ya saya undur diri oke Assalamualaikum Assalamualaikum Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan ada pohon yang besar dan buahnya kecil dan Allah menciptakan pula pohonnya kecil dan buahnya besar inilah karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk hamba-hambanya jadi kita sebagai seorang yang beriman kita harus senantiasa mesyukuri rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala